Karni Mata, Kuil di India dengan Ribuan Tikus Berdiri dengan agung dalam kemegahan arsitekturnya, membuat tempat ibadah umat beragama Hindu ini tampak begitu istimewa. Kaya akan sentuhan aspek spiritual yang begitu melekat, kehadiran para tikus menjadi daya tarik tersendiri. Sebuah potret unik sekaligus menggelikan, dan inilah Karni Mata, Kuil suci populer di India yang dihuni oleh ribuan tikus di dalamnya. Karni Mata adalah sebuah bangunan kuil yang menakjubkan dan terletak di kawasan Deshnok, Rajasthan, India. Karni Mata yang menghadirkan pesonanya lewat sepasang pintu dari perak dan pola ukirnya yang begitu rumit. Kuil ini berjarak 230 km dari daerah Delhi. Tidak hanya namanya saja yang begitu menarik, namun isi dalam kuil ini sangat tidak biasa. Pasalnya, kuil terkemuka di India ini ditinggali oleh para tikus putih, kabas, dan tikus hitam yang jumlahnya mencapai 25 ribu. Tempat suci agama Hindu ini menawarkan sensasi ibadah yang berbeda dan unik. Meskipun demikian, masyarakat India yang beragama Hindu sangat menghormati keberadaan tikus tersebut dengan baik. Menurut sejarahnya, keberadaan kuil Karni ini sudah ada sejak abad ke-15 dengan gaya arsitektur bangunan yang luar biasa megah. Kuil tikus ini dibangun oleh Maharaja Gangga Singh yang berasal dari Bikaner. Pembangunan kuil tikus ini dikhususkan untuk menghormati sekaligus mengenang Dewi Karni Mata. Asal-muasal nama kuil ini diambil dari nama Dewi Karni Mata yang dipercaya oleh masyarakat India sebagai titisan dari Dewa Durga, yaitu Dewa Kemenangan dan Kekuasaan. Istilah Karni bermakna, dia akan melakukan keajaiban di bumi dan mata berarti ibu. Banyaknya tikus pada kuil Karni Mata tidak terlepas dari cerita legenda yang begitu menarik. Cerita bermula pada saat anak tiri dari Dewa Karni Mata meninggal dunia akibat tenggelam di dalam sumur. Sepeninggal anak laki-lakinya itu, Dewi Karni Mata merasa sangat sedih dan meminta kepada Dewa Yama, yaitu Dewa Kematian, untuk menghidupkan kembali anaknya tersebut. Namun, Dewa Yama menolak permintaan Dewi Karni Mata pada saat itu. Dalam perjalanan sejarahnya, akhirnya Dewa Yama menerima permohonan dari Dewi Karni Mata. Dewa Yama mengajukan syarat kepada Dewi Karni Mata, yaitu setiap anggota keluarga Dewi Karni Mata yang telah meninggal, harus berinkarnasi menjadi tikus lebih dulu dan kembali lagi ke kuil. Setelahnya, akan dilahirkan kembali menjadi seorang manusia untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan aman. Kuil Karni Mata telah berabad-abad tumbuh dan berakar dalam naungan kisah sejarah yang melegenda, terlepas dari kisah historis yang epik ini. Kini Karni Mata telah terlahir kembali menjadi bagian dari permata yang berharga dengan sorotan wajah terbarunya. Aktivitas saat ini yang berlangsung di kuil Karni Mata yakni sebagai tempat peribadatan umat beragama Hindu di India. Selain itu, tempat ikonik yang terkenal di India ini menjadi destinasi wisata favorit turis dari berbagai belahan dunia. Umat Hindu di India setiap tahunnya selalu mengunjungi kuil tikus ini. Tujuannya adalah untuk mengadakan upacara keagamaan Hindu yang dipimpin oleh sang pendeta kuil. Kegiatan keagamaan di kuil Karni Mata berlangsung dengan khidmat dan menyembah Karni Mata dengan nyanyian-nyanyian, bunga, serta makanan. Masyarakat India percaya jika tikus-tikus yang ada di kuil Karni Mata merupakan jelmaan dari Dewi Karni Mata. Atas dasar inilah, penduduk setempat senantiasa memuja dan memperlakukan tikus tersebut dengan sangat baik. Tikus yang berada di setiap inci bangunan kuil Karni Mata ini diberikan makanan berupa permen, susu, biji-bijian, parutan kelapa, dan makanan tikus lainnya dalam sebuah bangkuk logam berukuran besar. Pemeluk agama Hindu di India mempercayai jika mengkonsumsi makanan dan minuman sisa yang berasal dari tikus, maka akan meningkatkan semangat keagamaan di Pura dan membawa keberuntungan. Terutama ketika tikus melintasi kaki seseorang, maka pertanda hal baik akan datang padanya. Kehadiran tikus putih di tengah-tengah tikus hitam dipercaya dapat membawa keberkahan dan kesejahteraan bagi pengunjung kuil Karni Mata. Menariknya, penduduk India percaya jika tikus yang ada di kuil Karni Mata mempunyai kekuatan istimewa sebagai pengobatan suci. Bagi turis yang mempunyai niatan hati baik, maka tikus-tikus ini memiliki peran sebagai penyembuh. Semua orang yang berkunjung ke kuil Karni Mata tidak diperbolehkan untuk menyakiti dan membunuh tikus. Jika hal ini sampai terjadi, maka seseorang harus menyumbangkan tikus dari emas ke kuil Karni Mata. Bahkan, di kuil tikus ini sudah terpasang kabel-kabel khusus untuk melindungi tikus dari hewan lainnya dan burung pemangsa. Tempat yang suci ini memiliki beberapa aturan khusus untuk pengunjung sebelum memasuki area kuil. Wisatawan harus memperlakukan tikus dengan penuh perhatian dan hormat. Sebelum memasuki kuil ini, turis harus mencuci tangan terlebih dahulu sebagai tanda penghormatan. Lalu, wisatawan harus melepaskan alas kaki ketika berada di dalam kuil. Pengunjung harus menggunakan pakaian yang tertutup dan bersikap sopan. Turis yang akan mengambil beberapa foto untuk mengabadikan momen berkunjung di kuil Karni Mata harus meminta izin terlebih dahulu dengan pendeta. Kuil Karni Mata dibuka pada pukul 4 pagi hingga pukul 10 malam waktu India setiap harinya. Waktu terbaik untuk berkunjung ke kuil suci ini yaitu pada siang hari atau pada saat festival Karni Mata. Semua wisatawan yang berkunjung ke kuil tikus ini tidak dipungut biaya. Namun, terdapat biaya yang dikenakan oleh turis ketika akan mengambil foto di kuil Karni Mata yaitu Rp30 untuk kamera ponsel dan Rp70 untuk kamera film. Acara festival ini hanya dirayakan pada bulan Maret hingga April dan September hingga Oktober dalam dua kali setahun. Festival unik ini merupakan bentuk dari kolaborasi antara agama dan budaya. Kegiatan pekan raya ini meliputi upacara ritual Bok serta persembahan patung Dewi Karni Mata lengkap dengan karangan bunga, mahkota emas, dan perhiasan. Sebagai wisatawan, tentunya terdapat hal-hal menarik yang bisa dinikmati selain pergi ke kuil Karni Mata. Seperti membeli pernak perdik berwarna-warni sebagai oleh-oleh, menginap di Hotel Bintang 5, mencicipi makanan di restoran terdekat, dan mendatangi tempat bersejarah lainnya. Singkatnya, Karni Mata adalah sebuah kuil tikus yang unik dan kental akan aspek magis, spiritual, dan syarat akan mitologi Hindu. Tempat ini menawarkan suasana yang benar-benar tak biasa kepada siapapun yang mengunjunginya. Karni Mata sebagai tempat ibadah yang istimewa ini dihiasi oleh beraneka ragam warna lewat aspek tradisi dan budaya uniknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!